Jilacap terkini debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Jilacap Awaluddin Fikisu tawarkan Jilacap Maju Berjaya Eksusif Program Trusur Pilkada Pasangan calon bupati dan wakil bupati Jilacap Awal Fikisu nomor urut 4 sudah siap 100% diusung oleh Partai Geridra, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan Kapupaten Jilacap pasangan yang mengusung dengan program Jilacap Maju Berjaya mantan PJ Bupati Jilacap Awaluddin Muri APMM Maju menjadi calon bupati Jilacap di Pilkada tahun 2024 Sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Kapupaten Jilacap optimis Awal Fikisu memenangkan Pilkada Jilacap Eksusif Trusur Pilkada siap banget, hari ini kan sudah hampir terjadi setiap lima tahun sekali ini tidak perlu dibelajari lagi Oke Pak, sampaikan Pak kepada masyarakat Jilacap berkaitan dengan debat hari ini Pak Ya, sepertinya ini masyarakat terutama pendukung nomor 4 ini Insya Allah menang, jadi doakan debatnya lancar dan kepenat Iya Ciciloro gelu, aku orang melu Ayo pada merapat pilih nomor papat Oke Pak, terima kasih Mantan PJ Bupati Jilacap berpasangan dengan artis nasional memberikan janji beberapa program unggulan di Kabupaten Jilacap pembangunan Smart City dan program-program unggulan lainnya Eksusif program Tulusur Pilkada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita sekalian Salam Om Swasiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu Hadirin semuanya masyarakat Kabupaten Jilacap yang saya hormati dan berbahagia Pada kesempatan ini kami awal VIKI pasangan nomor 4 menyampaikan visi misi dan program kerja sebagai berikut Selaras dengan program pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah Kami menetapkan visi Jilacap maju bercahaya Berdasarkan visi tersebut kami menetapkan 5 buah misi Yang pertama mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkaya saing Yang kedua mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang semakin merata dan berkahilan Yang ketiga mewujudkan SDM yang berkaya saing Yang keempat mewujudkan pemerintahan yang adaptif, kolaboratif Dan yang kelima mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan Dari lingkar visi ini kami menetapkan 10 program prioritas Yang kami singkat dengan dasar cita Yang terdiri dari pertama optimalisasi pengelolaan organisasi dan sumber daya aparatur Yang kedua digitalisasi perintahan dan pelayanan publik Yang ketiga penanganan inflasi dan ketahanan pangan Yang keempat penanganan kemiskinan dan pengangguran Yang kelima peningkatan layanan kesehatan dan penganganan standi Yang keenam penanganan peningkatan SDM yang berkualitas dengan berbasis teknologi informasi dan budaya lokal Yang ketujuh peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah Yang kedelapan pemberdayaan UNKM pariwisata dan ekonomi kreatif Yang kesembilan menggunakan produk dalam negeri dan produk lokal Yang kesepuluh peningkatan infrastruktur dari tingkat desa Dari 10 program itu kita punya 3 program umulat Yang pertama PBB gratis Yang kedua pendidikan gratis Yang keempat kesehatan gratis Dalam rangka wujudkan Cilacap yang makin maju dan berdaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Saya orang Gerindra, saya mendukung Pak Waluddin, jadi saya hanya mengimbuh saja, kalau bisa saya minta Waluddin, tapi pada prinsipnya semuanya bagus. Ya Pak, pemilu semakin dekat Pak, tanggal 27 November dan hari ini tahapan debat calon bupati dan wakil bupati Gilatam. Kedepan Pak mungkin dari hasil penelitian atau hasil survei pasangan awal di Kisung gimana Pak? Semua calon pasti merasa akan menarik, jadi kami pun tidak bisa menjelaskan secara detail, cuma kami punya keyakinan bahwa sementara ini Awaluddin unggul. Ya Pak, mungkin parameter yang mengatakan bahwa Awaluddin unggul, apakah dari sambutan masyarakat atau dari hasil survei atau mungkin dari apa Pak? Ya jelas, saya melihat dari bagaimana masyarakat menilai dan merasakan dimana-mana mereka bikin kaos sendiri juga, semuanya. Dan pastinya ini Pak Prabowo kan akan dilatih juga besok tangan 20. Dan saya pikir, karena ini biar antara gubernur, presiden, gubernur, bupati juga satu linier. Jadi saya pikir itu nanti juga akan bisa membantu, dimana menoprak suara Awaluddin unggul. Pastinya nanti akan ini, dari tuan-tuan dan segala, ada program-program pemerintah. Ya artinya Ahmad Lutfi di level gubernur juga posisinya aman juga ya Pak? Ahmad Lutfi insya Allah bisa diangkat 70-80%. Ya Pak, terakhir Pak sampekan kepada masyarakat Kabupaten Jilacap, pemberkaitan dengan suksesnya Pilkada Jilacap dan harapannya untuk Kabupaten Jilacap. Silahkan Pak. Ya, saya mengimbau, mari kita laksanakan, memiliki dengan damai. Semua calon baik, cuma pasti ada yang terbaik dan itu pilihan dari Kusbunan Matahala. Jadi monggo, kami nanti, kalau saya berbagi, karena saya ingat menyampaikan bahwa saya orang Gerindra. Saya lakukannya Presiden Mbak Prabowo dan gubernur kami insya Allah juga Ahmad Lutfi tenang. Kemudian Jilacap juga kami punya Pak Waluddin dan Kusub, jadi hampir linier. Jadi saya harapkan saya yang pertama damai, yang kedua Pak Waluddin jadi Bupati. Semuanya biar Jilacap menambah baju dan damai. Oke Pak, terima kasih Pak, seluruh keadaan Jeral.